Posko pengamanan Kewaricap Tabalong dibagi di tiga titik, yaitu wilayah tengah, wilayah selatan, dan wilayah utara. Kewaricap Tabalong mengerahkan 180 orang anggota pramuka. Setiap posko akan ditangani 60 orang. Menurut Ketua Umum Kewaricap Tabalong, Haji Sonia Alfianor, anggota pramuka akan bertugas membantu mengatur lalu lintas, memantau arus mudik, serta memberikan pelayanan bagi pemudik yang lelah, agar bisa beristirahat di posko tersebut. Selain itu, Kewaricap Tabalong juga sekaligus membantu para aparat kepolisian beserta seluruh aparat yang lain, guna mengamankan dan menertibkan arus lalu lintas mudik lebaran. Kemudian selatan, posko keluarga, di mana adik-adik ini bertugas tentunya membantu masyarakat, dan ya kepolisian lintas mungkin, utama dalam membantu masyarakat dalam berlancar, harus putih lebaran, dan harus balik lebaran. Koordinator wilayah tengah, Irwan, menambahkan, posko keluarga Tabalong beroperasi hingga libur bersama berakhir, atau selesainya arus balik, mulai dari H-3 sampai dengan H-3. Penjagaan wilayah tengah dari H-3 sampai H-3, jadi jumlahnya ada 6 hari, kan? 6 hari? Iya. Mungkin apa nih yang dikondisikan untuk nantinya nih? Dikondisikan cuma mengkoordinir anggota untuk wilayah tengah, untuk lebih berpartisipasi kebangkaman dan arus lintas mudik lebaran tahun 2018. Selain itu, pihak keluarga Tabalong akan siaga mulai pagi sampai menjelang malam hari. Norman Cah, TV Tabalong melaporkan.